musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam super edukwader welcome back to my channel edukwader ok hari ini saya akan menjelaskan infotainment ya kita infotainment kemarin saya ceritakan itu kan ke temen saya itu kan tentang berita-berita kenapa sih Renobara yang lagi trending topics ini Renobara meningkah bersama Ices saat ini dibandingkan dunia raya nah yuk kita ulas di edukwader ini pembelajaran ya bukan berarti saya memihak salah satu dari keduanya saya tidak memihak siapapun ya tapi disini hanya edukasi karena permintaan dari temen saya permintaan dari audiens dari penonton yang lagi trending sekarang ini kenapa si Renobara memilih Ices saat ini dibandingkan lunak raya sebelum saya lanjutkan saya akan mengulas habis ya kenapa sih kok Renobara memilih meningkat dengan siapa itu Ices saat ini dibandingkan dengan lunak raya padahal sudah 5 tahun oke jangan lupa tekan subscribe tekan subscribe dan jangan lupa bagikan video ini kepada banyak orang karena disini sangat inspiratif sekali oke terimakasih sudah subscribe terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton ENJOY saya lanjutkan eh materinya kenapa sih kira-kira menonton saudara kenapa sih Renobara pengusaha menikah masih muda keselayaan menikah padahal masih berkena dibandingkan lu namanya itu sudah padahal 5 tahun dengan Renobara akhir-akhir apa sih modusnya Renobara ini ya bukan misalnya menyinggung ya bukan menyinggung dan kenapa sih Renobara dengan incis ini menikahnya kok nggak di Indonesia saja kok mana lagi luar negeri Jepang ya kenapa sih nah sebenarnya kalau kita lihat seorang Renobara itu mendapatkan punya punya kayaan yang sangat melipat ya baik itu dari perusahaannya maupun dari penggunaan sahamnya kalau saya lihat ya titik baliknya si Renobara ini memang dasarnya memang orang kaya ya tapi beliunya sendiri ini itu memang punya saham waktu itu ya saham Apple yang saat itu harganya 60 berapa US dollar itu kemudian melondak jadi 700 US dollar ya dan coba lihat oh ya hanya berapa bayangkan berapa uang yang diterima dari penjualan saham Apple tersebut ya punya Renobara dan belum lanjut perusahaan-perusahaan lain-lainnya nah tapi kalau kita terpati di sini bagi ada yang mungkin sekarang pengusaha ya yang udah belum nikah ingin memiliki pasangan pasangan seperti apa sih yang pengusaha inginkan saudara inginkan sebagai seorang pengusaha coba kita biarnya penjualan pengusaha yang di Renobara ini itu kalau saya lihat itu dia mengambil keputusan ya memang dia pintar cari uang ya memang dia pintar cari uang tapi kalau deadlock ini ada keputusan yang harus diambil itu dia bingung nah dan menetiknya juga namanya belum nikah pasti ya mungkin kurang lah ya memang sudah kaya kalau kalian memang tidak butuh duit sama sekali uang tinggal ambil tidur dapat duit jalan-jalan top isinya kalau kita lihat dengan caset mata nah begitu hanya ingin 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 atau Luna Maya dulu oke Luna Maya dulu nah si Reno Barak itu kan sudah berpacara 5 tahun sama Luna Maya nah tetapi kalau saya lihat di infotainment bahwa itu beritanya itu si sebenarnya Reno Barak orang tuanya itu tidak setuju dengan si menet Luna Maya tetapi Luna Maya ini seakan-akan ngeyak gitu kan orang tuanya padahal kurulangkari Reno menjelaskan dananya mungkin ya gula-gula aja itu kan tapi di dalam hati kini Luna Maya ya kata orang tuanya Reno tidak setuju ya mungkin punya peti bantuan air walaupun percana 5 tahun nah semakin lama percana itu biasanya semakin terkuat kebiasanya kebiasaan jelek-jelek itu muncul dan tahu nah mungkin ada beberapa hal sifatnya dari Luna Maya yang tidak disesuai oleh warganya dan hero tetapi tidak langsung diungkapkan tapi dia disimpan dan dia putus baik-baik tetapi Luna Maya masih tetap ngeyak tapi akhirnya ya sudah putus gitu kan nah kalau kita lihat nih pelemah dari Reno Barak itu dia tidak bisa memutuskan sesuatu hal yang saat itu ingin diputuskan akhirnya dia mencoba berhubungan dengan misalnya ini yang diketahukan lewat Luna Maya itu versinya infotainment dia infotainment yang namanya berita ya walaupun saya juga nggak tahu saya hanya menganalisa dari apa yang saya lihat lihat dan dikenalkan seorang Salimi yang mungkin tongking-tongking lah setahun ya setahun nyambung jawa makan dan sebagainya liburan tapi lo biasanya si Reno Barak ini tidak ingin menyakiti hatinya Luna Maya akhirnya diam-diam aja berhubungan sama Salimi nah kenapa sih kok akhirnya Salimi juga jadi cinta sama Reno dan Reno juga akhirnya memilih Salimi dari pasangan hidupnya nah kalau saya lihat ternyata Reno ini juga mengandiri konsernya Salimi yang harganya selangit yang konser tunggalnya Salimi yang harganya 25 juta waktu itu ya minimal 25 juta kita bayarkan tiket konsernya Salimi 25 juta sedangkan utamanya ini tapi tidak pernah menghadakan konsernya 25 juta apa yang berbentang so fara ya apa yang saya berpikirkan mengelola konser dalam dengan tiket ada 25 juta minimal kan bisa kalau VA itu bisa 50 juta dan sebagainya hadiahnya aja beli ya nah bagaimana sih memanage konser inilah ternyata konsernya Salimi itu dan itu yang yang kalau saya rasa begitu dia melihat konsernya dan ternyata sukses wow amazing dia bisa mengelola ya dia bisa mengelola si konser ini dan penonton juga seneng gak kecewa harga 25 juta 25 juta bisa makan satir enak enak sepada enak nah coba bayangkan arti 25 juta ada yang 50 juta ada yang 100 juta dapat hadiah belian dan otomatis sah ini tidak berkeja sebagian tapi dia mengelola titiknya untuk mengajarkan konsernya yang sangat luar biasa nah saya rasa titik baliknya Ringo ini mengatakan hatinya untuk Sahini dengan menonton konsernya itu dia sudah yakin dia sudah pantang oh inilah wanita yang ingin saya pilih itu ticis hari ini ya karena beliaunya tidak hanya jago apa tarik suara tidak cepat membahana ya membuat sensasi ternyata dia pandai meminaj pandai meminaj banyak orang nah dia Ringo tidak punyai ya akhirnya dia mantap dan mungkin dia hanya cerita ya dan mengutarakan ingin melamar Sahini dan Sahini ternyata gaya bersahat Sahini juga mengiangkan akhirnya Ringo sepakat sama Sahini untuk menikah di Jepang ya di luar negeri bukan di Indonesia karena tidak ingin menyakiti hati luna maya ya kalau saya lihat luna maya itu belum pernah sama sekali mengadakan konser tunggal apapun lah yang mengetik banyak orang tapi dia hanya muncul di TV entertainment itu kan tapi kalau mengadakan konser tunggal memanage pandung itu kan memanage konsernya itu kan belum pernah ya kalau saya lihat seharinya lebih matang luna maya yang saya rasa cukup sekian ya mohonlah atas segala tetan bukan saya mencintai siapa-siapa ya ini ada sebuah analisa yang karena si reno itu memilih menikah dengan ingin jepang kok tidak salah salah yang yang sudah jalan tahu oke dari saya cukup sekian apabila saya ada kegeliruan ada salah kata mohon di maafkan karena ini semuanya hanya prediksi disesarkan kisah nyata yang saya lihat di video di berita di Instagram ya oke terima kasih atas segalanya jangan lupa tekan like share dan subscribe kalian subscribe subscribe jangan lupa subscribe dan dapatkan juga loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari yaitu Brainer Channel oke terima kasih ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam super and to reno sub indo by broth3rmax terima kasih